Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Sebagai manusia kita tidak boleh melakukan perbuatan semena-mena terhadap binatang Rasulullah SAW pun sudah mencontohkannya Sebagai umatnya yang beriman Sudah sewajarnya kita mengikuti apa yang sudah beliau contohkan Kucing menjadi salah satu hewan yang disukai oleh banyak orang Sifatnya yang jinak serta mengemaskan Membuat siapa saja pasti akan jatuh hati kepadanya Tidak sedikit orang yang memutuskan untuk memeliharanya Dalam ajaran Islam memelihara kucing diperbolehkan Dalam meliharanya kita harus melakukannya dengan penuh kasih sayang Jangan sampai kucing yang dipelihara merasa tersiksa dan tidak nyaman hidup bersama kita Banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan dalam memelihara kucing Lalu apakah dengan memelihara dan memberi makan kucing bisa menjadikan kita penghuni surga? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut jaminan surga Jika kamu memberi makan kucing, versi dari Magenta Islam Menjadikan kita penghuni surga Sebagai umat muslim pastinya ingin menjadi penghuni surga Di sana merupakan tempat yang paling indah Untuk bisa masuk ke dalam surga kita harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala Segala usaha bisa kita lakukan di dunia ini Dengan cara rajin beribadah dan sering melakukan amalan baik Sekecil apapun perbuatan baik kita pastinya akan dicatat oleh malaikat dan Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang melimpah Salah satu perbuatan sederhana yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga adalah memberi makan kucing Terdengar sepilih tetapi perbuatan ini menunjukkan kita peduli kepada makhluk ciptaan Allah Ta'ala Salah satu umat muslim menjadi penghuni surga karena menolong kucing yang sedang kesulitan Seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasi Halul Ibad yang tertulis oleh Sehnawawi Al-Batani menceritakan Dikisahkan sang sufi besar bernama Abu Bakar As-Sibli Konon setelah wafatnya hadir dalam mimpi temannya Berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada Sibli Solat tepat pada waktunya Jawab Sibli Bukan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala menimpali Zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni Lanjut Sibli Bukan juga Jatus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sibli pun heran Kalau semua ibadah yang telah kucalankan tidak menghapus dosaku Lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Sibli penasaran Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu lantaran engkau Telah menolong sekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu Bisa jadi dari perbuatan tersebut Diri kita pun bisa merasakan kenikmatan serta keindah surga di akhirat nanti Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap berdebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Mendapatkan cinta dari penghuni langit Yang melihara kucing kita pun membuka kesempatan untuk diri kita Mendapatkan banyak pahala Hal ini sahabat beriman Suatu kesempatan yang tidak bisa kita lewatkan Karena dengan begitu diri kita akan bisa menjadi salah satu penghuni surga Karena sudah mengumpulkan pahala yang banyak selama hidup Kita sudah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW Untuk mencintai hewan yang ada di sekitar kita Memelihara kucing menjadi salah satu tindakan yang sangat tepat Dengan melakukan hal tersebut kita pun akan dicintai oleh para penghuni langit Hal ini dijelaskan dalam hadis Orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi Maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit Hadis riwayat muslim Jika penghuni langit sudah mencintai kita Maka surga pun akan terbuka untuk diri kita Hal tersebut menjadi berkah yang luar biasa Tidak semua orang bisa mendapatkannya Hal ini pun menunjukkan bahwa melihara kucing bisa membawa berkah untuk diri kita semua Apakah kalian memelihara sekor kucing di rumah sahabat beriman? Melancarkan Rezeki Dari memelihara kucing kita bisa mendapatkan kelancaran rezeki Hal ini bukan sekedar mitos belaga Dalam ajaran Islam Dengan memberi makan kucing yang dipelihara Kita akan mendapatkan pahala sedekah yang sangat melimpah Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Akan dapatkan pahala kebaikan Surang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang maka bakinya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari Muslim Dari perbuatan kecil yang sederhana tersebut Rezeki Dalam kehidupan kita pun akan sedikit demi sedikit terbuka Semua itu merupakan imbalan dari perbuatan baik kita kepada makhluk ciptaan Allah Ta'ala Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik atau menafkakan hartanya di calon Allah Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanyalah kamu dikebalikan Quran Surat Al-Baqarah E245 Maka dari itu sahabat beriman Janganlah menyiksa kucing dan hewan yang lainnya Karena dengan menyayangi binatang kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa Mendapatkan pahala dari meneladani sikap Rasulullah SAW Rasulullah SAW selalu mencontohkan perbuatan yang baik Hal ini harus kita tiru Tidak akan ada tindakan beliau yang akan membuat rugi umatnya Hal ini dikarenakan ia sangat mencintai para umatnya Dan selalu berharap agar umatnya terbebas dari api neraka Salah satu perbuatan Rasulullah SAW yang bisa ditiru adalah memelihara kucing Beliau sangat menyayangi kucing Bahkan beliau juga mempunyai sekor kucing yang menjadi peliharaannya Nama dari kucing tersebut adalah Mu'iza Rasulullah SAW dengan Mu'iza sangatlah dekat Kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing juga dijelaskan dalam hadis Ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing Dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu Hadis Riwayat Muslim Salah satu kisah lagi yang menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing Saat ia ingin pergi ke masjid Pada waktu itu sudah memasuki waktu sholat dan beliau ingin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Saat ingin beranjak dari tempat duduk ternyata Mu'iza sedang tertidur dan menindih sebagian cubahnya Rasulullah SAW yang melihat hal tersebut tidak ingin mengganggu kenyamanan Mu'iza yang sedang tertidur Akhirnya beliau pun memotong bagian cubahnya yang ditiduri oleh Mu'iza dan beranjak ke masjid Dengan begitu beliau pun bisa menjalankan ibadah tanpa mengganggu kenyamanan Mu'iza Jika sudah memutuskan untuk memelihara kucing Maka siapkanlah diri untuk selalu menyayangi kucing peliharaan kalian Dari situ kita pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi penghuni surga Melatih Rasa Empati Dengan melihara kucing diri kita pun bisa belajar untuk menumbuhkan rasa empati yang ada dalam diri kita ini Hal ini cukup penting karena kita akan bisa lebih mudah membuka kepekaan kita kepada orang lain Atau hewan yang sedang dalam kesulitan untuk menolongnya Dalam Islam, empati sendiri dijelaskan dalam hadis Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit Maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam Hadis Riwayat Buhari dan Muslim Jika diri kita sudah sangat berempati dengan hewan Maka diri kita pun akan ringan tangan dengan menolong mereka Hal ini akan kita rasakan secara tidak sadar Tetapi sangat berharga untuk diri sendiri dan orang lainnya Berempati pun diancurkan dalam Al-Quran Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan Serta janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Bertakwalah kepada Allah Semoga Allah sangat berat siksaannya Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2 Dengan banyak berkah dari memelihara kucing Janganlah menyiksa kucing sahabat beriman atau binatang lainnya Karena hal ini bisa membawa kita masuk ke dalam api neraka Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya